Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amma Ba'adu Eksplorasi potensi diri dengan karakter aswaja Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad Salallahu alaihi wassalam Kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya Hingga yaumil kiamah Amin ya robbal alamin Yang terhormat, Bapak Kepala SMK Negeri 1 Karawang Bapak Dr. Andes Makmur MT Yang saya hormati, Wakasek Bidang Kesiswaan Bunda Alia Maidina SPD MPD Yang saya hormati, Bapak Pembina Rohis Al-Ikhlas SMK Negeri 1 Karawang Bapak Muhammad Nuryanto SPDI Yang saya hormati, Kepala Kalam Rohis Al-Ikhlas SMK Negeri 1 Karawang Kang Junaidi beserta seluruh keluarga alumni Rohis Yang saya hormati, Ketua Rohis Al-Ikhlas SMK Negeri 1 Karawang Kang Arya Maulana beserta seluruh jajaran kepengurusannya Dan yang saya banggakan, Sahabat-Sahabat Rohis Al-Ikhlas SMK Negeri 1 Karawang Hadirin sekalian, Berdirinya kami disini akan membacakan susunan acara Ada pun susunan acaranya yaitu Yang pertama, Pembukaan Yang kedua, Pembacaan Ayah Suci Al-Quran beserta Saritilawahnya Yang ketiga, Pembacaan Salawat Nabi Yang keempat, Sambutan-Sambutan Yang kelima, Acara Inti Dan yang terakhir, Doa Penutup Sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya Marilah kita buka acara ini Dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Terima kasih Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar Dan dapat bermanfaat bagi kita semua Amin Ya Rabbil Alamin Beranjak ke acara selanjutnya Yaitu Pembacaan Ayah Suci Al-Quran Beserta Saritilawahnya Yang akan dibacakan oleh sahabat Arif Dan sahabat Epa Kepadanya Al-Waktu wal-makom Tafadol Bilkirom Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Mill outra Ma j résult Al-awakum Al-awakum Min aha Alhamdulillah 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 Semoga kita semua mendapat magfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Salawatullah alaika Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam Salam alaika Salawatullah alaika Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib Salam alaika Salawatullah alaika Allahumma sali wa salim wa barik alihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kepada sahabat karyana dan kawan-kawan yang telah memimpin Salawat Nabi Semoga kita semua mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Nabi yana wa maulana Muhammad. Tak lupa juga para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah selalu istiqomah dalam ajarannya. Yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Satu Karawang, Bapak Dr. Anus Makmur MT, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Wakasek Bidang Kesiswaan, Bunda Alia Medina SPD MPD. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Pembina Rohis Al-Ikhlas SMK Negeri Satu Karawang, Bapak Muhammad Nuryanto SPDI. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Kepala Kalam Rohis Al-Ikhlas SMK Negeri Satu Karawang, Kang Junaidi, beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Ketua Rohis Al-Ikhlas SMK Negeri Satu Karawang, Kang Arya Maulana, beserta seluruh jajaran kepengurusannya. Terima kasih untuk para tamu undangan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara MAPABA tahun 2021-2022. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan, baik desi konsumsi maupun segi tempat, mohon dimaafkan. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar hingga di penghujung acara. Untuk kelas 10, selamat datang di Rohis Al-Ikhlas SMK Negeri Satu Karawang. Tetap semangat, kembangkan bakat dan potensi kalian. Buktikan bahwa kalian bisa menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalah patah kata. Akhirul kalam saya ucapkan, Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Yongki Mariologa yang telah memberikan sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa difahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Berlanjut ke sambutan selanjutnya, yang akan disampaikan oleh Ketua Rohis Al-Ikhlas SMK Negeri Satu Karawang, Kang Arya Maulana. Kepadanya, Al-Waktu wal ma'akom. Taufadol Bilkirom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat. Di antaranya ada nikmat iman, nikmat islam, serta nikmat sehat wal afiat. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada jungjunan kita, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad SAW. kepada para keluarganya, para sohabatnya, para tabi'it dan tabiatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah patuh dan taat kepada ajarannya, yang mudah-mudahan diberikan syafaat di awamil akhir. Amin ya Rabbul Alamin. Yang terhormat dan kami muliakan, Kepala SMK Negeri 1 Karawang, Bapak Dr. Andes Makmur M.T. Yang saya hormati dan saya muliakan, Wakasek Bidang Kesiswaan Bunda Alia Medina SPD-MPD. Yang saya hormati dan saya muliakan, Pembina Rohis Ali Klas SMK Negeri 1 Karawang, Bapak Muhammad Nuryanto SPDI, dan yang saya hormati dan saya muliakan, Kepala Kalam Kang Junaidi, beserta seluruh jajaran kepengurusannya, dan kepada teman-teman semuanya, yang saya hormati dan saya banggakan. Teman-teman semua, kelas 10, selamat datang di Rohis Ali Klas SMK Negeri 1 Karawang, selamat datang di SMK Negeri 1 Karawang. Rohis adalah tempat di mana kita mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Saya yakin kalian semua mempunyai potensi di dalam diri kalian. Maka kembangkan potensi itu. Jangan pernah berhenti, teruslah bergerak. Saya yakin kalian semua mempunyai potensi, dan potensi itu jangan sampai sia-sia, maka kembangkanlah di Rohis Ali Klas SMK Negeri 1 Karawang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul wafiq illa aku me tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Arya Maulana, selaku Ketua Rohis Ali Klas SMK Negeri 1 Karawang, yang telah memberikan sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat dipahami, dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Berlanjut kesambutan selanjutnya, yaitu dari Kang Junaidi, selaku Kepala Kalam Rohis Ali Klas SMK Negeri 1 Karawang. Kepadanya, Al-Waktu Al-Maqom, Tafadol Bilkirom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Kepala SMK Negeri 1 Karawang, Bapak Dr. Andes, Makmur MT, yang saya hormati, Wakasek Bidang Kesiswaan, Ibu Alia Maidina, SPD-MPD, yang saya hormati, Bapak Pembina Rohis dan Kalam, Bapak Muhammad Nur Yanto, SPDI, yang saya hormati, Ketua Rohis Ali Klas SMK Negeri 1 Karawang, Kang Arya Maulana, beserta jajaran kepengurusannya, dan tidak lupa, yang saya cintai, sahabat-sahabat Rohis Ali Klas SMK Negeri 1 Karawang, yang Allah muliakan. Puji syukur kita pajatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul, di acara Mapa Baidi, masa penerimaan anggota, baru Rohis Ali Klas SMK Negeri 1 Karawang, salawat bersalah salam, semoga tercudah limpahkan kepada jungjungan alam, Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad, salallahu alaihi wasalam, kepada keluarganya, sahabatnya, barat tabi'in tabiatnya, dan kita semua semoga mendapatkan safa'atun uzma'at, diyawmil giamah, amin, ya robbal alamin. Pertama, yang ingin saya sampaikan adalah, ucapan selamat, kepada sahabat-sahabat semuanya, yang telah bergabung, menjadi anggota Rohis Ali Klas SMK Negeri 1 Karawang, semoga, dengan bergabungnya sahabat-sahabat ini, bisa memberikan, sebuah perubahan, kepada diri sahabat-sahabat semuanya, ini menjadi pemicu, potensi sahabat-sahabat semuanya, dan yang kedua, mungkin saya ingin memperkenalkan diri dulu, saya, Junaidi, selaku kepala kalam, dan mungkin sahabat-sahabat semuanya, yang anggota baru belum tahu, bahwa di Rohis ini, ada yang namanya kalam, kalam itu adalah sebuah singkatan, dari keluarga alumni, jadi ketika sahabat-sahabat semuanya nanti, lulus, menjadi lulusan SMK Negeri, Satu Karawang, sahabat-sahabat semuanya, otomatis masuk, ke dalam organisasi kalam, keluarga alumni Rohis. Tujuan utamanya, tidak lain dan tidak bukan, adalah untuk memperrat, tali seratu rahmi, antara alumni Rohis, SMK Negeri Satu Karawang, karena jangan sampai, ketika kita nanti lulus, seratu rahmi kita terputus, hanya karena mungkin, kesibukan masing-masing, makanya di Rohis ini, ada yang namanya sebuah ikatan keluarga, yang bernama keluarga alumni Rohis. Kemudian, sahabat-sahabat semuanya, anggota baru, Rohis Aleklas SMK Negeri Satu Karawang, betapa beruntungnya, sahabat-sahabat semuanya, masuk ke dalam organisasi ini, organisasi Rohis, di mana sahabat-sahabat semuanya, tidak hanya, nanti akan diajarkan, sebuah pembelajaran tentang, konsep Islam yang ritual saja, tetapi, sahabat-sahabat semuanya, akan diajarkan tentang, bagaimana Islam yang cinta damai, Islam yang penuh dengan kecintaan, Islam yang penuh dengan kedamaian, karena hari ini mungkin, masih banyak di antara kita, dan sahabat-sahabat pasti tahu, masih banyak berita-berita tentang, Islam yang radikal, padahal tidak ada yang namanya Islam radikal, yang ada hanya orang Islam, yang kebetulan berpikiran radikal, makanya nanti, di Rohis insya Allah akan diajarkan, sebuah Islam yang penuh dengan kecintaan, penuh kedamaian, dan bukan hanya itu sahabat-sahabat semuanya, di Rohis juga ada nanti, pembelajaran tentang potensi diri, sahabat-sahabat semuanya, akan diajarkan tentang public speaking, yang dimana saat ini, di era dihicalisasi ini, penting sekali public speaking, paling minimal skill, soft skill yang, harus sahabat-sahabat miliki, adalah public speaking, betapa pentingnya, mau sahabat-sahabat punya, tujuan atau cita-cita apapun, minimal, public speaking harus bisa, mungkin itu saja, yang bisa saya sampaikan, sekali lagi, saya ucapkan selamat, kepada sahabat-sahabat semuanya, yang telah menjadi, anggota Rohis, alikas SM, Kadagdi Satu Karawang, lebih dan kurangnya, mohon maafkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, kepada Kang Junaidi, selaku Kepala Kalam, Rohis al-Ikhlas SMK Negeri Satu Karawang, yang telah memberikan sambutannya, semoga, apa yang beliau sampaikan, dapat dipahami, dan dapat bermanfaat, bagi kita semua, beranjak kesambutan selanjutnya, yaitu, dari Bapak Muhammad Nuryanto, SPDI, selaku Pembina Rohis, al-Ikhlas SMK Negeri Satu Karawang, sekaligus, pembukaan acara secara simbolis, kepadanya, al-waktu wal-makom, Tafadol Bilkirom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pertama-tama, mayalah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, wasyukru ala ni'amillah, di hari, di siang, hari ini, kita bisa bertatap muka, walaupun dalam virtual, dan mudahan si Ratu Rahmi kita pada siang hari ini diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala salawat tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjunan kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad salallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati Kepala SMK Negeri Satu Karawang Bapak Dr. Andes Makmur MT yang sama-sama kita hormati wasek bidang kesiswaan Ibu Alia Maidina SPD MPD peserta staf kesiswaan yang lainnya yang saya hormati Ketua Kalam peserta jajarannya dan yang saya sayangi dan saya cintai seluruh pengurus rohis dan anggota rohis dan selamat datang kepada calon anggota rohis yang ada di rumah tidak banyak yang ingin saya sampaikan ada beberapa filosofis yang sangat luar biasa ketika berbicara tentang rohis alihlas SMK Negeri Satu Karawang kita mempunyai sebuah jargon yakni zikir, fikir, dan amal soleh ketika itu dicetuskan disepakati bersama seluruh pengurus pada waktu itu pada bingung awalnya arahnya mau kemana tapi ketika sudah dijelaskan dan dipaparkan bahwa zikir, fikir, dan amal soleh ini mempunyai tujuan yang sangat mulia mempunyai tujuan yang sangat luar biasa diantaranya bagaimana kita menyeimbangkan antara kecerdasan intelektualitas kecerdasan spiritualitas dan kecerdasan sosial kita ini yang menjadi sebuah bangunan rohis organisasi rohis begitu kuat dan kokoh karena mampu menggabungkan ya menggabungkan sebuah kekuatan yang kebanyakan di dalam konsepsi pendidikan itu masih parsial tapi alhamdulillah rohis SMK Negeri Satu Karawang mempunyai sebuah gagasan yang sangat luar biasa ketika istilahnya kita membahas atau mempunyai sebuah keinginan memahami lebih dalam makna zikir fikir dan amal soleh bahwa sesungguhnya kita sebagai manusia diciptakan diciptakan oleh Allah SWT tidak lain dan tidak bukan intinya adalah untuk beribadah kepada Allah SWT konsepsi konsepsi zikir disini adalah menafsirkan sebuah ayat tadi bagaimana kita sebagai manusia mampu menjadi manusia manusia yang taat kepada Allah SWT jadi artinya rohis SMK negeri 1 Karawang rohis al ikhlas SMK negeri 1 Karawang menawarkan sebuah konsep bagaimana manusia harus berjalan dalam konsep rel yang seharusnya kita jalani yakni beribadah kepada Allah SWT dengan media zikir yang kedua fikir ketika manusia berzikir kepada Allah SWT mendekatkan takharuban illallah mendekatkan diri kita memahami sebuah konsep bahwa man arafa nafsah fakod arafa robbah jadi manusia itu ketika berzikir itu mencari sebuah zati diri ditambah dengan konsepsi dengan berfikir nah ini sangat luar biasa sudah kita memposisikan sebagai abdun sebagai hamba ditambah dengan fikir ketika manusia sudah berzikir dan berfikir konsepnya adalah bahwa manusia itu mampu mengenal dirinya dan mampu melaksanakan apa yang harus dilaksanakan sebagai tugasnya nanti akan dijelaskan oleh para pemateri tugas kita sebagai pelajar seperti apa tugas kita sebagai anggota rohi seperti apa tugas kita sebagai abdun seperti apa tugas kita nanti di rumah sebagai anak itu seperti apa jadi insyaallah nanti para pemateri akan menyampaikan membahas detail apa itu nanti zikir dan fikirnya jadi disini penuryanto secara garis besarnya bahwa manusia yang berzikir dan berfikir maka manusia itu secara konsepsi idealnya adalah manusia ulil albab manusia yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika manusia itu diinginkan oleh Allah berarti manusia itu adalah farifurna yang ketiga bahwa manusia di dalam rohis konsepnya adalah amal soleh jadi ketika kita sudah berzikir berfikir itu bukan hanya untuk individualisme saja bukan hanya untuk individu saja bagaimana kita mampu mengelaborasikan zikir fikir dan amal soleh itu mengejuantahkan dalam konsepsi amal soleh artinya mewujudkan dalam bentuk konkret maka banyak di dalam konsepsi azaran agama islam dalam al-quran bukan saja iman tapi harus dibarengi dengan wa'amilus solehan jadi artinya bahwa zikir dan fikir kita sudah mampu untuk mengenal diri kita dan mengenal Tuhan kita dan kita pun harus mampu bermanfaat kepada orang lain dengan konsepnya amal soleh jadi bahwa konsep di rohis pun ada sebuah ungkapan baginda Rasulullah dalam hadisnya khairun anfa'uhum linnas jadi disini ya jadi disini konsep akhir dari segalanya di dalam istilahnya proses kaderisasi di rohis bagaimana kita mampu bermanfaat bagi orang lain apapun potensi kita apapun kecerdasan kita apapun istilahnya yang Allah titipkan potensi kepada kita yang menjadi sebuah titik akhirnya adalah konsepsi khairun anfa'uhum linnas sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain jadi itu yang ingin saya sampaikan sebagai pembina rohis jangan ragu kalian masuk ke rohis jangan ragu kalian untuk berproses di rohis karena rohis adalah sebuah miniatur bang kader tapi dulu istilahnya mengatakan ketika angkatan kang ganu itu bahwa rohis itu adalah bank kader kenapa dikatakan bank kader di bank itu banyak uang dari mulai recehan sampai triliunan artinya dianalogikan bahwa potensi di rohis ada semuanya bahkan dulu kita istilahnya waktu angkatan kang muis itu agamanya bagus bahasanya pun bagus pidatonya tidak ada yang mengalahkan pada waktu itu angkatan teh priska dan kang muis dan alhamdulillah kita cetuskan di angkatan kang danu bahwa rohis adalah sebagai bank kader mampu untuk mengeksplor potensi-potensi siswa menjadi potensi yang unggul potensi yang mampu bersaing baik di sekolah maupun di luar sekolah mudah-mudahan itu bisa memberikan sebuah stimulan kepada calon anggota rohis baru untuk terus istiqomah untuk istilahnya berproses di rohis SMK dan satu karawang dan yang terakhir saya mendapatkan tugas yaitu untuk membuka eh membuka ya membuka acara Mabit ini mudah-mudahan acara Mapaba bukan Mabit acara Mababa ini istilahnya diberikan kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan istilahnya keberkahan khususnya ya dengan bacaan suratul fatihah al-fatihah acara masa penerimaan anggota baru rohis al-ikhlas SMK Negeri Setukarawang dibuka oke terima kasih kurang lebihnya saya mohon maaf hadanallahu wa'iyakum azmain wallahul muwafiq ila kuwami tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Muhammad Nurianto SPDI selaku pembina rohis al-ikhlas SMK Negeri 1 Karawang yang telah memberikan sambutannya sekaligus membuka acara secara simbolis semoga apa yang beliau sampaikan bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua beralih ke acara inti yakni penyampaian materi adapun materi-materinya yaitu yang pertama materi kerohisan yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh Kang Arya Maulana selaku ketua rohisal ikhlas SMK Negeri 1 Karawang kepadanya al-waktu wal-makom Tafadol Bilkirong Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Alhamdulillah kita bisa berkumpul kita bisa berkumpul kembali dengan keadaan sehat wal-afiat salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada jungjunan kita yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam pada para keluarganya para sahabatnya para tabi'it dan tabiatnya dan kepada kita selaku umatnya yang insyaallah patuh dan taat kepada ajarannya yang mudah-mudahan diberikan syafaat di yawmil akhir amin ya rabbal alamin teman-teman semuanya selamat datang ya saya ucapkan kembali selamat datang bagi teman-teman semua yang ingin masuk rohis yang ingin berproses di rohis disinilah di mementum ini awal perjuangan kalian awal dari perjalanan kalian awal dari cerita kalian ketika kalian nanti sudah masuk rohis jangan pernah ada merasa bosan jangan pernah ada merasa lelah teruskan saja jangan hiraukan orang-orang yang membenci jangan pernah menghiraukan orang-orang yang mengejek jadi untuk teman-teman semuanya tetap semangat ketika kalian sudah masuk rohis kalian adalah rohis ketika kalian sudah masuk rohis walaupun kalian berhenti di tengah jalan kalian tetaplah rohis oke teman-teman semuanya mungkin udah gak sabar ya untuk masuk ke materi rohisan apa sih itu rohis mungkin teman-teman semuanya ada sebagian yang udah tahu apa sih rohis itu sebenarnya rohis itu apa sih mungkin sebagian ada yang udah tahu oh kang di SMP saya pernah ikut rohis saya udah tahu kalau rohis itu gini loh makanya saya pengen lagi masuk rohis nah bagi teman-teman semua yang belum mengenal apa itu rohis jadi rohis itu adalah organisasi yang melatar belakangi Islam organisasi yang membekroni Islam di SMK Negeri 1 Karawang untuk apa sih rohis itu ada di SMK Negeri 1 Karawang untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT dan selalu ingin membuat acara-acara yang mampu bermanfaat dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT nah itu untuk apa itu rohis definisi rohis itu apa ya jadi rohis itu organisasi dan rohis pun bukan untuk orang-orang yang baik saja tetapi rohis adalah tempat dimana orang-orang yang tadinya tidak baik ingin menjadi baik yang tadinya sudah baik ingin menjadi lebih baik itulah rohis sehingga tidak ada yang berpikir kan saya emang gak pantas di rohis saya bukan orang baik saya bukan orang yang sering ke masjid misalnya saya bukan orang majlisan misalnya yang sering ngaji gak masalah rohis bukan hanya orang-orang bukan hanya untuk orang-orang seperti itu saja tapi rohis adalah tempat bagi orang-orang yang ingin belajar itulah rohis baik kita lanjut ke materi selanjutnya eh bukan materi maksudnya kepembahasan selanjutnya itu untuk definisi rohis selanjutnya visi dan misi rohis visi rohis itu apa sih visi rohis adalah terwujudnya tatanan sistem organisasi yang ideologis dinamis dan progresif dengan berlandaskan konsepsi islam ahlus sunah wal jamaah serta berpegang teguh pada sistem kebangsaan yang demokratis adil dan bermartabat nah untuk misinya yang pertama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua memperkuat keislaman inklusif toleran dan moderat dan kehidupan kebangsaan yang demokratis yang ketiga memperkokoh kaderisasi mempertajam intelektual dan membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan yang keempat menjadikan sahabat-sahabat rohis menjadi kader ulul albab dan menjawab tantangan global yang kelima tentunya kita harus memakmurkan masjid al-ikhlas SMK Negeri 1 Karawang itu semua sudah menjadi tanggung jawab kita makmurkan masjid al-ikhlas SMK Negeri 1 Karawang sudah menjadi tanggung jawab kita sudah menjadi rupah kita menjadi bagian dari kita nah buat teman-teman semua jangan lupa ya setiap apa yang disampaikan kalian catat di buku nanti kalian kirimkan kami sediakan tempat untuk mengirimkan file dokumen apa yang sudah kalian tulis oke lanjut ya yang selanjutnya Kang Eka ada sejarah rohis rohis ini dibentuk kapan rohis dibentuk dan didirikan pada tahun 2002 nah teman-teman udah lahir belum tuh di tahun 2002 terus untuk ketua rohis dari tahun 2011 sampai dengan sekarang yang pertama ada Kang Aris Ahmad Mulyadi beliau ketua rohis periode 2011 dan 2012 kemudian Abdul Mois beliau adalah guru juga di SMK Negeri 1 Karawang guru bahasa Inggris Kang Abdul Mois ini adalah ketua rohis periode 2012 2013 nah ada Kang Muhammad Ramdan ketua rohis periode 2013 dan 2014 selanjutnya ada Kang Danu ada Kang Teddy Soherman kemudian ada Kang Muhammad Fajar kemudian ada Kang Wildan ada Kang Tubagus juga yang hari ini akan menjadi pemateri keaswajaan Kang Tubagus adalah ketua rohis periode 2018 dan 2019 kemudian ada Kang Hilal Jawar Isneni yang sebelumnya yang beberapa tahun beberapa bulan ini sudah kelulus dan yang terakhir yang sekarang itu adalah Kang Arya Maulana saya sendiri itu untuk sejarah rohis siapa aja ketua-ketua rohis nanti kalian catat di buku jangan lupa supaya mengenal juga ketua rohis sejarah rohis aliklas SMK Negeri 1 Karawang selanjutnya ada kalam kepala kalam nah kalam ini apa sih mungkin kalian ada yang gak tahu kalam itu apa sih tadi juga sempat ada beberapa mengucapkan kata kalam dari sambutan tadi juga ada yang terhormat kepada kepala kalam terus juga tadi Bapak menyinggung tentang kalam nah sebenarnya apa sih kalam nah uniknya di rohis seperti itu jadi ketika kalian sudah masuk rohis kalian sudah masuk dalam satu wadah nah ketika kalian sudah lulus kalian tidak keluar dari wadah rohis ini tetapi kalian berpindah dari wadah yang satu ke wadah yang lain yaitu kalam kalam artinya kepanjangannya keluarga alumni keluarga alumni rohis aliklas SMK Negeri 1 Karawang yang dimana semua yang sudah selesai tugasnya di rohis aliklas SMK Negeri 1 Karawang akan berpindah kepada wadah selanjutnya yaitu kalam sehingga persaudaraan kita tidak akan pernah putus ikatan persaudaraan kita tidak akan pernah putus makanya luar biasanya rohis seperti itu coba kalian mungkin ada yang dulunya ikut organisasi jarang ada sistem seperti ini ketika ada organisasi biasanya tidak ada lagi wadah selanjutnya setelah mereka selesai di organisasi itu makanya di rohis saya sangat bangga sekali pada rohis aliklas SMK Negeri 1 Karawang karena orangnya yang ada di dalamnya siswa-siswi yang ada di dalam rohis semuanya baik semua semuanya memiliki ikatan persaudaraan yang sangat kuat tidak ada yang saling membenci walaupun banyak sekali masalah yang sering terjadi tetapi kita terus berjuang bagaimana caranya menyelesaikan masalah itu ya itu untuk kepala kalam untuk kepala kalam udah berapa periode sampai sekarang nah untuk kepala kalam udah sampai empat periode yang pertama ada Kang Nugraha Arifin beliau kepala kalam periode pertama pertama yang mengepalai kalam yang kedua ada Kang Muhammad Wahyu yang ketiga Kang Arif dan yang terakhir adalah Kang Junaidi yang tadi sempat sambutan itu itu adalah kepala kalam Rohis Ali Klas SMK Negeri Satu Karawang baik ya saya ingatkan lagi jangan lupa kalian catat apa yang sudah saya sampaikan kalian catat karena nantinya bakal dipertanyakan oke lanjut kita ke makna logo nah logo Rohis ini tidak sembarang membuat logo jadi ada makna tersendiri di dalam logo tersebut dulu sempat berbeda logonya sampai apa yang sekarang itu berbeda nah sempat diangkatan Kang Arif eh bukan Kang Ramdan itu diganti logonya Kang Ramdan ya Kang Muhammad Ramdan itu sempat diganti logonya sempat diganti nah seperti ini logonya itu ada juga nanti di powerpointnya nah untuk logo itu ada gak sih maknanya pasti ada dong kita gak mungkin sembarangan membuat logo nah apa aja sih maknanya yang pertama ada buku tuh yang di tengah ada buku kan nah di buku itu maksudnya apa ya jelas kita semua udah tau bahwa buku itu sumbernya pengetahuan maka rohis harus memiliki pengetahuan dan intelektual itu untuk buku kemudian lingkaran yang bulat itu kenapa gak kotak kenapa gak segitiga kenapa gak bintang logonya nah itu ada filosofinya teman-teman semua apa sih makna dari bulat ini dari bentuk bulat bulat ini memaknai suatu kesatuan tekat yang bulat dan mempunyai keinginan yang kuat di rohis jadi teman-teman semua ketika masuk rohis coba bulatkan tekat kalian tingkatkan keinginan kalian kuatkan tekat kalian oke selanjutnya ada bintang nah bintang itu ada lima kan yang atas yang lima itu empatnya sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang tengah itu yang satunya adalah rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah siapa aja sih sahabatnya kan ada abu bakar sidik usman bin afan terus ada umar bin khotob terus ada ali bin nabi talib nah itu keempat sahabat nabi yang menjadi khulafur khulafur rasidin selanjutnya ada empat bintang lagi yang dibawah nah itu melambangkan majhab yang ada di Indonesia ada empat majhab ya selanjutnya ada warna biru warna biru itu maknanya melambangkan ketenangan melambangkan air ya ketika kita melihat air mancur misalnya ya itu melambangkan ketenangan diri kita selanjutnya ada rantai rantai itu melambangkan apa sih rantai melambangkan persatuan keterikatan silaturahmi jadi di rohais ini silaturahminya sangat kuat kita lebih menguatkan persatuan itu rantai itu melambangkan persatuan keterikatan selanjutnya ada warna hijau warna hijau yang ada di apa nama rohani islam nah itu melambangkan bahwa hijau ini adalah warna kesukaan nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam dan ada juga padi ya sering kita tahu ya bahwa padi itu memiliki makna semakin tingginya semakin tumbuhnya padi itu semakin merunduk tandanya apa semakin kita mengetahui sesuatu hal semakin kita berkembang semakin kita tinggi maka kita harus lebih tawadu lebih merunduk jangan sombong nah itu arti dan makna dari padi kemudian ada kubah nah tentu kubah ini melambangkan keislaman ya di masjid juga kan sering ada kubah maka itu melambangkan keislaman baik selanjutnya ada khas khas ini apa khas ini ini ada knowledge attitude dan shape and belonging nah knowledge itu adalah pengetahuan tentu rohis harus memiliki pengetahuan ya kemudian ada attitude etika dan sikap berilaku adab nah karena rohis ini melatar belakangi islam kita tentu harus mempunyai adab yang baik selanjutnya ada shape and belongings rasa memiliki ketika kita sudah masuk rohis kita harus mempunyai rasa memiliki bahwa oh saya tuh rohis loh ketika masjid ini bagian dari rohis maka itu pun memiliki kita maka tingkatkan kembali ketika kalian masuk rohis tingkatkan rasa memiliki kalian tingkatkan pengetahuan etika dan juga rasa memiliki kalian ya terus juga ada jargon jargon neskar yang tadi sempat disampaikan oleh guru kita pembina rohis alikas sesemkan negeri satu karawang ada zikir fikir dan amal soleh mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan mengenai zikir fikir dan amal soleh kita tentu harus berzikir kepada Allah mengingat kepada Allah setelah itu kita berfikir apa yang selanjutnya akan kita lakukan kemudian kita amalkan amal soleh itu yang tadi sudah banyak disampaikan oleh guru kita mengenai zikir fikir dan amal soleh mungkin untuk materi kerohisan cukup sampai disini saja jika kalian ada pertanyaan mungkin bisa via whatsapp atau komentar di kolom komentar youtube rohis.co mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf wallahul muafiq illa aku amitarik semuas salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Kang Arya Maulana yang telah menyampaikan materinya semoga kita semua dapat memahami apa yang telah beliau sampaikan amin ya robbal alamin yang kedua materi keorganisasian yang insyaallah akan dibawakan oleh Kang Rinaldi kepadanya alwaktu walmakom tafadul bilkirom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi Nasta'in Waala Umur Ritun Yawad Din Waala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Amma Ba'adu Pertama-tama dan yang paling utama berilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat iman nikmat Islam dan sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan salawat serta salam marilah kita curah limpahkan pada jenjungan kita sekalian yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam serta para sahabat-sahabatnya dan para tabiat-tabiatnya semoga kita sekalian selaku umatnya di akhir jaman Amin Selamat siang kepada sahabat-sahabat kelas 10 calon peserta calon anggota rahis SMK Negeri 1 Karawang yang saya cintai saya disini ingin menjelaskan tentang organisasi keorganisasian ya saya disini bertugas untuk menyampaikan materi yakni materi keorganisasian ada definisi ada dua definisi dalam keorganisasian yang pertama secara etimologi definisi secara etimologi organisasi berasal dari kata organ yaitu struktur atau susunan tubuh yang terdiri dari kepala oke dari kepala kita bisa simpulkan kita ambil contoh kecil dari rohis alihlas SMK Negeri 1 Karawang dari bagian kepala yang pertama di bagian kepala itu terdapat ketua yakni ketua rohis SMK Negeri 1 Karawang yakni Kang Arya Maulana tugas selaku ketua banyak sekali dan contoh kecilnya ketua itu harus bisa mengayomi mengayomi membimbing ke arah jalan yang lebih baik terus ada selanjutnya ada badan atau tangan ada di tangan kanan itu yaitu sekretaris dan tangan kiri bendahara kalau kaki itu seperti deretan-deretan ke bawahnya gitu sahabat-sahabatku semuanya dan ada lagi secara terminologi mari kita terangkan secara terminologi secara istilah dan penggunaan organisasi adalah perkumpulan dua orang atau lebih yang memiliki tujuan tertentu nah dari sini kita lihat organisasi rohis pasti mempunyai tujuan tertentu contohnya di organisasi rohis pasti mempunyai tujuan nah dan disini organisasi itu kalau ada secara definisi dari ilmuwan ilmuwan sosial Amerika yakni John M. Gauss sosial Amerika profesor public administrasi di University Wisconsin dan Harvard University dia telah memberikan pendapat bahwa organisasi adalah tata hubungan antara orang-orang untuk dapat memungkinkan tercapai banyak tujuan bersama dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab nah disini ada lagi beberapa definisi-definisi di atas secara umum dapat disumpulkan bahwa unsur-unsur organisasi adalah yang pertama adanya dua orang atau lebih nah di dalam organisasi ini wajib memiliki ketua ketua berhak atau wajib untuk membimbing anak buah anak buahnya untuk ke arah jalan yang lebih baik contohnya ada di organisasi misalkan di Irma ada sebuah contoh di daerah perkampungan ada yang ingin mengendirikan sebuah remaja masjid ada sebuah cerita nyata di daerah tersebut sangat minim terhadap keislaman sangat minim dalam keislaman sehingga anak-anaknya atau pemuda-pemudanya sangat sulit untuk berorganisasi dan ada suatu ketika ada satu orang pemuda atau dua orang pemuda ingin mendirikan sebuah organisasi nah organisasi itu ingin menjadikan pemuda-pemuda itu ingin terarah dalam kehidupan sehari-harinya atau di lingkungan masyarakatnya singkat cerita sudah mengajak ke beberapa orang tetapi tidak ada yang mau atau hasilnya nihil sangat mustahil untuk membentuk suatu organisasi tetapi dengan kuantitas atau jumlah orangnya yang terbilang sangat sedikit atau tiga orang dan ada lagi satu masukan dari seorang guru dia berkata jangan melihat kuantitas seseorang tetapi berilah kualitas yang terbaik kepada suatu organisasi walaupun dia memiliki kuantitas yang kurang dari kata sempurna nah lanjut kepada materi berdasarkan unsur-unsur di dasar ini sekedar sebagai pegangan dapatlah dirumuskan definisi yang lebih menarik praktek organisasi sehari-hari sebagai berikut oke organisasi adalah wadah atau serta proses kerjasama sejumlah manusia yang terikat dalam hubungan untuk mencapai tujuan yang ditentukan sama halnya seperti Rahis Rahis Al-Ikhlas SMK Negeri Satu Karawam punya tujuan yang sama atau tujuan yang satu yang telah diterangkan oleh Kang Arya Maulana tadi dan yang selanjutnya untuk fungsi organisasi fungsi organisasi dari sedikit urayan ini kita paling tidak mempunyai gambaran setelah kita berorganisasi lalu mengapa manusia harus berorganisasi yaitu untuk mengetahui hal itu maka perlu kita mengetahui fungsi-fungsinya terlebih dahulu fungsi organisasi itu apa nah secara ringkas ada dua fungsi organisasi yang pertama sarana sebagai komunikasi antar manusia human relationship atau habluminannas nah dan yang kedua sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama nah dalam fungsi yang pertama memang benar untuk human relationship untuk saling bersilaturahmi atau berinteraksi antara manusia atau habluminannas karena silaturahmi itu kewajiban dalam setiap umat muslim ya dan kita lanjut kepada selanjutnya yaitu syarat berorganisasi syarat berorganisasi yang pertama yaitu tujuan tujuan adalah mengarahkan jalannya organisasi tujuan berdasarkan rentang dan cakupannya dapat dibagi dalam beberapa karakteristik nah ada di bawah ini yang pertama tujuan jangka panjang tujuan yang memiliki nah harus memiliki tujuan syarat berorganisasi harus memiliki tujuan dan tujuan itu harus satu tujuannya harus sama selanjutnya selanjutnya aturan aturan adalah yang memaksa setiap orang yang tergabung di dalam organisasi agar disiplin dan teratur dalam menjalankan tugas fungsi mewenang tanggung jawab dan kewajiban kewajibannya karena di setiap organisasi bahkan bukan hanya di rohis di setiap organisasi wajib untuk adanya aturan dan di sekolah juga banyak aturan-aturan contohnya di aturan sekolah tidak boleh memakai pakaian-pakaian selain pakaian sekolah lalu pakaian yang kurang sopan dan banyak lagi oke selanjutnya pengurus-pengurusnya pengurus adalah mengharuskan organisasi yang dimaksud adalah pengurus harian organisasi pengurus memiliki struktur dan jajarannya contohnya ketua ketua terus sekretaris dan bendahara dan seluruh jajaran-jajarannya dan yang terakhir itu anggota setiap organisasi pasti memiliki anggota dan anggota-anggotanya itu digerakkan bukan dalam artian tidak memiliki hak untuk berbicara tentang anggota ada beberapa hal di bawah ini yang dilakukan sebagai anggota nah yang pertama harus senantiasa mentaati peraturan-peraturan organisasi yang berlaku untuk seluruh anggota-anggotanya jadi sebagai anggota harus bisa diarahkan ke arah jalan yang lebih baik dan yang selanjutnya selalu menjalankan instruksi dari ketua dan pengurus nah dan selanjutnya sesama anggota lain harus menjaga solidaritas kekompakan dan kerjasama yang baik selanjutnya harus menjalin hubungan dan komunikasi yang baik antar sesama anggota baik kepada pengurus terutama ketua nah dalam hal ini kita sering melihat di organisasi terkadang kita tidak memiliki yang namanya adab terhadap orang yang lebih tua kita di rohis ini harus bisa memiliki sifat yang namanya harus saling menghormati menghargai walaupun ke yang lebih tua atau yang lebih kecil dari kita nah terdiman atau tak diman oke selanjutnya harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap instruksi dan tugas apapun yang diberikan oleh ketua kalau langsung diberikan tugas oleh ketua langsung dikerjakan jangan ditunda-tunda dan jangan dilalaikan dalam bekerja oke sebagai contoh bila organisasi akan menyelenggarakan suatu acara perlu tim dimana adanya anggota setiap anggota akan diberikan tanggung jawab dan tugasnya masing-masing maka keberadaan anggota ini sangat penting agar acara yang diselenggarakan berjalan dengan lancar dan sukses selanjutnya organisasi baik pasti memiliki anggota yang baik organisasi yang hebat pasti memiliki anggota yang hebat organisasi yang sukses pasti mencetak anggota-anggotanya yang sukses selanjutnya kita memasuki jenis-jenis anggota eh jenis-jenis organisasi oke yang pertama organisasi formal organisasi formal adalah organisasi yang memiliki aturan main secara tertulis dan dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan program kerja seperti AD atau ART dan lain-lainnya nah pada saat ini Rohis Al-Ikhlas SMK Negeri 1 Karawang termasuk organisasi formal karena sudah ada AD atau ART yang sudah mengatur dalam berorganisasi selanjutnya organisasi non-formal adalah organisasi yang aturannya dipahami secara umum dan tidak tertulis seperti kelompok masyarakat di suatu lingkungan dan lain-lainnya dan yang selanjutnya yaitu organisasi informal organisasi informal adalah organisasi skala kecil yang pengaturannya secara ilmiah seperti rumah tangga dan rumah tangga itu dipimpin oleh satu kepala ya ini kepala keluarga nah selanjutnya kita berlangsung ke sifat organisasi sifat organisasi ada yang pertama sifat organisasi yaitu independen sifat independen adalah sifat yang berdiri sendiri organisasi yang berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan konstitusi dengan organisasi lain nah selanjutnya non-independen adalah organisasi yang memiliki hubungan konstitusi dengan organisasi lain dan rahis termasuk ke dalam organisasi independen selanjutnya macam-macam organisasi macam-macam organisasi yang pertama profit profit adalah organisasi yang mencari keuntungan secara khusus mencari keuntangan dari segi keuangan dan yang kedua organisasi non-profit adalah organisasi yang mengedepankan pengembangan keilmuan dan rahis termasuk ke dalam organisasi non-profit oke selanjutnya ke bentuk organisasi bentuk organisasi yang pertama yaitu organisasi taktis adalah organisasi jangka pendek yang tidak memiliki kader dan tidak dan ada ketika ada masalah-masalah tertentu yang dianggapnya serius kedua organisasi teknis adalah organisasi jangka panjang yang memiliki kader dan aturan main yang jelas untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan setiap program kerja dan rohis juga termasuk ke dalam organisasi teknis selanjutnya sahabat ke manfaat organisasi atau berorganisasi yang pertama manfaat untuk berorganisasi yaitu melatih kepemimpinan agar kita mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik maka kita harus mengikuti satu organisasi contoh organisasi rohis itu adalah sebuah organisasi yang melatih kita untuk mempunyai jiwa kepemimpinan yang sangat luar biasa sahabat-sahabat ketika mengikuti organisasi pasti ada banyak hal yang bisa dilakukan contoh dalam mengadakan acara pasti membutuhkan kepanitiaan dimana setiap panitia diberikan tanggung jawab masing-masing dan tugas-tugas yang harus dikerjakan setelah ditentukan semua akan dituntut untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dengan benar dan semisal kalian para calon anggota akan diberikan tanggung jawab dan tugas masing-masing tanpa kita sandari akan melatih kepemimpinan kita karena setiap orang adalah pemimpin apalagi lebih ngenanya kita ditunjuk sebagai ketua itu akan merasakan menjadi sebagai pemimpin dan mempunyai bawahan dan yang kedua belajar dari waktu dengan mengikuti keorganisasian memang waktu kita di rumah dengan keluarga akan berkurang dengan waktu bermain kita akan berkurang dengan teman-teman akan berkurang lebih parahnya ketika urusan keluarga teman dan organisasi terjadi di waktu yang sama itu bentrok sementara itu semua urusan itu bisa dijalani dengan lancar apabila manajemen waktu yang baik mutlak harus dilakukan mungkin pada awalnya seseorang akan kewalahan membagi waktunya namun lama-lama akan semakin terbiasa dengan itu dan akan menetapkan mana prioritas utama yang harus dilakukannya selanjutnya untuk memperluas jaringan manfaat berorganisasi juga itu bisa memperluas jaringan sahabat-sahabat gue semuanya konsep dasar manusia adalah makhluk sosial dimana kita masih atau perlu bantuan dari orang lain dengan mengikuti organisasi kita akan bertemu dengan banyak orang di sekitar kita atau circle di sekitar kita yang sebelumnya kita belum kenal banyak ketemu dengan orang-orang yang berbeda karakternya tapi disitulah kalian akan menambah jaringan kalian atau relasi kalian atau teman-teman kalian karena disitu akan mendapatkan keuntungannya yaitu sebuah pertemanan yang dimana di suatu saat nanti kita bisa saling membutuhkan satu sama lain dan selanjutnya belajar melihat realitas sosial seseorang telah tergabung dengan organisasi dengan kata lain organisatoris akan lebih aktif secara sosial dibandingkan dengan orang tidak mengikuti organisasi organisatoris terlatih berinteraksi dengan berbagai macam tipe orang status sosial dan sebagainya banyak lagi dengan ini tentunya akan menambahkan pengalaman mengenai banyak hal terutama menambah pengetahuan mengenai karakteristik seseorang yang berbeda-beda selanjutnya problem solving dan manajemen konflik tak semua hal tentunya di bumi ini akan berjalan dengan semulus mungkin pasti ada kalanya kita akan menerima banyak hambatan atau rintangan halangan serta ujian yang harus kita hadapi begitu pun dengan organisasi tak semua hal berjalan dengan mudah berinteraksi dengan banyak orang yang berbeda karakternya atau menghadapi orang-orang yang memiliki tujuan berbeda serta kesibukan masing-masing itu merupakan suatu hal konflik yang lumrah terjadi di organisasi jika seseorang sering menghadapi suatu permasalahan atau konflik maka ia akan terbiasa dengan hal tersebut bahkan ia sudah tak akan menghadapi masalah atau konflik apapun karena masalah atau konflik adalah media pendewasaan yang efektif oke sahabat-sahabatku semuanya mungkin materi dari saya bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat kelas 10 semuanya dan saya selaku kelas 12 dari rahis SMK Negeri 1 Karawang mengucapkan banyak-banyak minta maaf jika saya mempunyai salah kata kepada kalian semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih kepada Kang Renaldi yang telah menyampaikan materinya semoga kita semua dapat memahami apa yang telah beliau sampaikan amin ya robbal amin materi ketiga adalah materi tentang keaswajaan yang insyaallah akan dibawakan langsung oleh Kang Tuh Bagus kepadanya al-waktu wal-makom ta'fadol bil-kirom Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Adamin Wabihi Nasta'in Wa'ada Umurid Dunya Wad-Din Assalat Wassalam Wada Surah Fil Anbiya Iwan Wursarin Wa'ada Dihi Wasohbihi Ajmain Amma Ba'adu Huja dan puji syukur mari kita sama-sama panjatkan karyat Allah subhanahu wa ta'ala atas berkah karunianya kita semua dapat berkumpul dalam rangka kegiatan MAPABA MAPABA anggota rohis tahun 2021 2022 tak lupa yang terhormat kami sampaikan kepada Bapak Kepala Senggara Rawang Bapak Makmur MT kemudian Wakasek Bidang Kesiswaan Ibu Alia Maidina kemudian Pemirian Rohis Bapak Muhammad Duryanto dan yang terhormat juga yang kami hormati Kang Junaidi selaku Kepala Kalam beserta jajaran seluruh Kalam keluarga alumni Rohis dan juga tidak lupa kepada pengurus dan teman-teman dari anggota Rohis Ahli S.M.K. Negeri 1 Karawang Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Habibana wa Nabi ya na'uwa maulana Muhammad salallahu salam kepada kerabatnya sahabatnya dan tak lupa kepada kita semua yang insyaallah mengikuti ajarannya hingga yawmil kiamah amin ya Allah ya rabbal alamin baik Alhamdulillah tadi sebelumnya sebelum masuk materi saya ingin ucapkan selamat datang kepada Mababa kepada Mababa ataupun dari anggota anggota baru Rohis Ali kelas yang Alhamdulillah masuk di organisasi Rohis tentunya saya sebagai keluarga alumni Rohis sebagai anggota ingin berkenalan terlebih dahulu nama saya Itu Bagus saya lulusan tahun 2019 dan kebetulan juga saya terpilih menjadi ketua Rohis waktu itu kebetulan dan Alhamdulillah tadi kita sudah simak baik-baik sambutan dari Kepala Kalam kemudian dari Pak Nuryanto terus ada materi kerohisan materi kerohisan yang disampaikan oleh ketua Rohis Kang Arya dan juga organisasi yang disampaikan oleh Kang Rinaldi dan hari ini dan saya ingin membahas tentang Aswaja teman-teman tapi sebelumnya Aswaja ini adalah singkatan apa itu Aswaja Aswaja adalah Ahlusunna wal -Jamaah Ahlusunna wal-Jamaah sebuah kalimat yang mana terdiri dari tiga kata teman-teman ada Ahl Ahl artinya adalah keluarga kemudian yang kedua ada Al-Sunnah Al-Sunnah adalah cara ataupun jalan yang diridoi oleh Allah Al-Sunnah adalah cara ataupun jalan yang diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Jamaah yang terakhir Al-Jamaah adalah sekelompok orang banyak jadi secara etimologi secara istilah Ahlusunna wal-Jamaah adalah golongan orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya nah teman-teman anggota Badur Rahi Salih Kelas jadi Ahlusunna wal-Jamaah juga adalah mayoritas mayoritas umat Islam artinya ini adalah merupakan landasan yang mana dalil dari Malaikat Jibril kemudian dibentuklah sebuah tiga pilar tiga pilar Islam atau tiga pilar agama jadi Ahlusunna wal-Jamaah ini menciptakan tiga pilar agama apa saja tiga pilar agama yang pertama adalah Iman yang kedua Islam dan yang terakhir Ihsan itu adalah tiga pilar agama kemudian dari tiga pilar agama ini menciptakan juga ilmu yang mana terdiri dari Fikih Akidah dan Suluk nah itu teman-teman dan Akang Akang disini akan menyampaikan tentang ciri Ahlusunna wal-Jamaah nah mungkin teman-teman baru mendengar atau baru atau belum tahu sedikit banyaknya Abdi sempat membaca gitu ya sempat membaca terkait Ahlusunna wal-Jamaah jadi Ahlusunna wal-Jamaah cirinya adalah tasamu ataupun bertoleransi kita sebagai umat islam kita sebagai umat islam harus bertoleransi baik toleransi terhadap sesama muslim ataupun dengan non muslim ataupun sebangsa artinya apa kita harus menjaga kerukunan dan keutuhan itu kerukunan dan keutuhan umat islam ataupun umat beragama jadi islam ini adalah islam yang rahmatan dilalamin penuh kasih dan sayang itu ya teman-teman jadi kita ciri Ahlusunna wal-Jamaah adalah bagaimana ketika kita mengamalkan sebuah ilmu itu harus dibarengi dengan hati dan keikhlasan tidak dengan paksaan tidak dengan paksaan itu kemudian ciri yang kedua adalah tasamud ataupun yang tengah-tengah artinya adalah ketika kita mendapatkan sebuah ilmu itu harus dibarengi ataupun kita saring lagi dengan seperti apa sih dalil akli dan nakli nah kalau dalil akli ini mencakup tentang akal pikiran dan dalil nakli ini endasannya dari Al-Quran dan Hadis bagaimana cara kita untuk memfilter ketika ada satu informasi yang masuk nah itu ya teman-teman semua yang kemudian Aswaja ciri Aswaja itu tidak ada paksaan yang tadi saya bilang tidak ada paksaan contoh hal kecil ketika ada teman yang salah ente kapir ente kapir salah ketika bertemu dengan non-Islam ente kapir tidak tidak seperti itu sahabat karena Rasulullah pun mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita bermasyarakat kemudian tidak tidak sombong dan tidak menghina gitu ya tidak menghina gitu artinya adalah ketika kita tahu ada teman yang salah tolong jangan hina ataupun tolong jangan langsung menjad orang itu salah jadi solusinya adalah kita cernak dulu ya yang tadi kita cari dulu informasi yang mendalam seperti apa jadi itu ya tidak ada paksaan ataupun tidak ada yang memprovokator iya memprovokasi memprovokasi kalau misalkan orangnya adalah provokator maaf ya apa-apa kita diskusi santai oke iya iya benar benar nah itu ya tidak ada paksaan kita adalah negara Republik Indonesia ya yang mana Islam saat itu masuk ke negara kita ya ke Republik kita itu yang pertama melalui perdagangan kemudian disebarkan oleh Polisongo jadi orang yang pertama menyebarkan Islam itu dari Sunan Gresik ya teman-teman nah Sunan Gresik Sunan Gresik adalah orang yang pertama menyebarkan Islam di Tanah Jawa ya Sunan Gresik nah itu ya teman-teman ya Sunan Gresik melalui apa melalui perdagangannya yang tadi dengan berdagang kemudian secara perlahan memberikan apa ilmu tentang agama Islam atau menyebarkan seperti itu ya teman-teman nah dan kita ketahui kita sekarang masih tahap sebagai pelajar pelajar ya sebagai apa secara ini ya kalau kita singgung dengan tema kali ini tema kali ini adalah eksplorasi eksplorasi potensi diri dengan karakter as wajah nah apa sih Kang itu maksudnya gimana sih potensi diri kita dengan karakter as wajah ya yang pertama kita akan bahas tentang potensi potensi di sini ini adalah bakat atau kemampuan setiap insan atau kemampuan dari setiap manusia yang dimiliki gitu contoh hal kecil kemampuan kita di bidang seni gitu ya kemampuan di bidang seni nah disini dengan karakter as wajah bagaimana caranya kita menciptakan kreativitas atau karya tanpa istilahnya menyinggung sara ataupun ya seperti itu menyinggung sara lah istilahnya apa ya hal-hal yang rasial gitu ya gitu contoh ya ketika kita punya potensi di bidang seni gitu ya ada salah satu wali wali songo yaitu Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga menyebarkan menyebarkan Islam itu dengan cara ataupun strategi melalui seni dan budaya nah lebih khususnya kalau Sunan Kalijaga itu wayang saat itu ya menyebarkan agama Islam dengan seni gitu ya artinya tidak ada paksaan gitu sama sekali tidak ada paksaan gitu ya sama sekali tidak ada paksaan karena sesuai tadi landasan yang pertama adalah Islam yang rahmatan di dalamnya kembali lagi ke as wajah ahlu sunnah wal jamaah jadi untuk teman-teman semua sebagai pelajar kita ketika ada satu hal informasi berkaitan dengan keagamaan yang sifatnya misalkan provokator tidak suka dengan satu orang tersebut ya itu kita jangan terbawa-bawa teman-teman ya kalau kita tidak suka misalkan ada orang yang menyebarkan hoax yang menyinggung tentang agama nah itu jangan langsung kita apa namanya jangan langsung kita itu lah jangan langsung kita serp gitu ya halus kita filter nah itulah begitu ya maklum ini memang suka bercanda orangnya gitu ya nah jadi harus kita filter terlebih dahulu apapun informasi itu satu hal lagi ketika apa namanya ada seorang alim ulama tipikalnya beda-beda teman-teman ada yang tipikal mengajarkan dengan keikhlasan yang tidak menyinggung yang tidak menghina orang lain ada juga sebaliknya nah kita sebagai belajar bagaimana caranya ini mana yang lebih baik apakah kita mengikuti orang-orang ataupun alim ulama yang menghina orang lain apakah kita mengikuti alim ulama yang dengan kerendahan hati mengajarkan kita dengan keikhlasan yang apa yang istilahnya meningkatkan kerukunan kita sebagai warga negara nah itu sebetulnya ada lagi ini dari bersikap tawajun atau seimbang nah bersikap tawajun atau seimbang disini ada seperti ini kita sebagai warga negara yang memang di negara Republik Indonesia ini walaupun dengan mayoritas umat Islam terbanyak kita juga ada tradisi ataupun adat tradisi ataupun adat yang ada di negara kita bagaimana kita harus menyeimbangkan ibadah kita dengan kita melestarikan budaya yang ada di negara kita itu teman-teman ya begitu teman-teman ya begitu ya 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 nah tadi sampai mana oke itu ya teman-teman jadi aswajah itu bagaimana cara kita ya cara kita menyikapi sebuah tuhal dengan kebenaran dan keadilan seperti itu teman-teman yang diajarkan seperti itu ya itu adalah aswajah ahlu sunnah wal jamaah golongan orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah s.a.w. sebagaimana kita katui bahwa Rasulullah mempunyai sifat yang rendah hati mempunyai sifat yang rendah hati kemudian mengajarkan dengan keikhlasan nah itu harus kita terapkan gitu ya nah itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari contohnya tadi sifat sifat Rasulullah ada empat sidik fatunah tablik nah itu ya ada empat sifat wajib bagi Rasul nah seperti itu ya jadi kita harus mengikuti ajaran-ajaran Nabi nah kemudian yang tadi yang akan bahas tentang tawazun tentang seimbang bagaimana cara kita menyeimbangkan ilmu agama dengan ilmu yang lainnya gitu oh kita fanatik nih maksudnya bukan fanatik ya maksudnya lebih condong misalkan di dunia ini ya apa selain dari keagamaan gitu ya tapi kita melupakan agama nah itu jangan seperti itu ada lagi ketika kita fokus terus di agama tapi kita melupakan masalah kehidupan sehari-hari berbudaya kemudian apa namanya bersilaturahmi dengan hal lain yang seperti itu intinya kita harus seimbang ya itu ya teman-teman semua itu adalah tentang as wajah intinya gitu ya potensi diri apa namanya eksplorasi potensi diri dengan karakter as wajah nah ini kita ambil contoh dari wali songgo kita ada yang ada yang apa menyebarkan islam dengan cara seni kemudian dengan perdagangan ada juga wali songgo yaitu sunan kudus yang mana yang mana sunan kudus ini menyebarkan islam itu melalui kedekatan emosional dengan cara waktu itu membuat sebuah pusaka kris pusaka terus kayak pertukangan gitu ya membuat pisau dan sebagainya gitu ya kemudian yang terakhir nah satu lagi ya ada sunan derajat juga nah sunan derajat disini menyebarkan islam ini melalui tahap pendekatan kepada yang pakir miskin artinya disini ada sifat sosial yang harus kita apa namanya sifat sosial yang harus kita tanamkan di dalam diri kita ya kita bagaimana cara kita istilahnya menolong kepada orang lain gitu nah ini sudah ada sudah ada maksudnya panutan kita dari wali songgo pun sudah ada potensi-potensi yang berbeda-beda nah itu teman-teman ya ya nah untuk sekarang untuk generasi milenial cara mengembangkan potensinya gini sahabat-sahabat semua cocok dan tepat masuk rohis karena gini saat ini ya potensi-potensi yang dimiliki generasi milenial contohnya adalah semacam ya kalau kita bahas di keagamaan misalkan kiraat terus nasi selain itu apa ada tahfid itu merupakan potensi juga gitu ya atau misalkan di organisasi potensi kita apa memanage gitu potensi kita nah teman-teman cocok dan tepat sekali teman-teman masuk rohis kenapa saya bilang begitu karena di rohis pun ada agenda minat dan bakat minat dan bakat potensi di apa dikembangkan dan di asah teman-teman itu ada tadi sudah dijelaskan mungkin oleh ketua rohis tentang minat bakat ada minat bakat apa aja nah itu potensi nah selain itu kenapa kita harus berorganisasi organisasi ini nanti akan menimbulkan apa meng apa ya bahasanya ya ya stimulus gitu ya stimulus untuk nanti kita terjun ke masyarakat sekarang kita belajar organisasi di rohis kita belajar organisasi di rohis ya kemudian kemudian mengembangkan potensi yang lain seperti minat bakat dan sebagainya nah itu nantinya akan ada poin plus ketika kita berada di lingkup masyarakat nah itu teman-teman makanya kita poin plus itu untuk mengikuti organisasi itu seperti itu jadi ada hal lain ketika kita belajar di sekolah beda ya teman-teman kita sebagai siswa yang biasa-biasa saja sebagai siswa yang hanya mendengarkan hanya belajar di kelas sudah pulang itu berbeda dengan siswa yang di kelas dan juga ikut organisasi akan beda kenapa beda karena di organisasi itu akan belajar yang mana tidak ada pembelajaran di dalam kelas artinya apa contohnya kebersamaan kepekaan dan juga hal-hal yang lain gitu bagaimana kita membangun koordinasi dengan teman-teman kita berdiskusi di sana itu akan berdampak baik untuk kita itu ya teman-teman semua barangkali yang itu dapat disampaikan itu terkait as wajah intinya adalah kita jangan terpropokator ya ya gitu kita ketika ada informasi harus kita saring dulu ya gimana 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 terima kasih banyak Pak Haji Pak Haji Harun nah bagaimana cara untuk solusinya ya ketika kita ah saya ngerasa gak bisa apa-apa nih nah saya bisa yang pertama gini sahabat ya dulu ketika saya belum masuk organisasi ya dulu sebelum saya belum masuk organisasi saya masih pelinpan maksudnya saya belum menemukan passion saya dimana itu nah saya belum menemukan passion saya dimana ketika saya masuk organisasi secara perlahan saya menemukan gitu passion saya disini nih artinya yang pertama teman-teman buka kepercayaan diri teman-teman ya ketika teman-teman merasa ah saya gak bisa apa-apa no no tidak tidak boleh seperti itu teman-teman ya tidak boleh seperti itu kenapa karena yang pertama untuk yang mendorong kita mempunyai potensi adalah dari kita sendiri kita harus percaya diri nah kemudian kita cari passion kita yang apa namanya yang sesuai maksudnya potensi kita lah itu itu teman-teman terima kasih jadi kita harus tumbuhkan percaya diri kita oh saya bisa minimal ketika saya tidak bisa ikut lomba ataupun di apa namanya kayak apa nyanyi kiroat dengan cara kita membantu atau membuat apa ya namanya kayak misalkan di organisasi ketika ada perlombaan pasti ada administrasi kemudian kita bisa bantu disana kemudian kita juga bisa apa namanya mencari-cari dan belajar seperti itu ya teman-teman terima kasih banyak barangkali itu adalah yang dapat saya sampaikan terkait ahlu sunnah wal jamaah terima kasih tetap semangat dan selalu mengehebat jika kita tidak bisa memberikan kemaslahan kepada orang lain maka jangan coba untuk memberikan kemudorotan kepada orang lain ketika kita tidak bisa memberikan kebaikan untuk orang lain maka jangan coba untuk memberikan keburukan atau kerugian bagi orang lain saya itu bagus IG saya itu bagus Sikmah 20 terima kasih banyak Allahul muafiq aku amit toriq terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Kang Tu Bagus yang telah menyampaikan materinya semoga kita semua dapat memahami apa yang telah beliau sampaikan amin ya robbal amin beralih ke acara yang terakhir yaitu doa penutup yang akan dipimpin oleh Kang Muhammad Ega kepadanya al-waktu wal-makom tafadol bil-kirom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sali'ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa karimna wa maulana muhammad wa salimu radhi wa ta'ala ankuli sahabati rasulillahi azmain amin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin hamdan yu'afini ammahu wa yukafi'i majidah ya rabbana lakal hamdu kama yambagili jalali wajikal karimi wa ajimi sultanik Allahumma sali'ala sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad Allahumma hasil maqashidana wa maqashidana walidaina wa maqashidana masya'ikhinna al-lajibai nabika muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni asaluka ilman nafian wa amalan mubarakan wajizkan taiban halalan mubarakan fihi Allahumma aftahlana abwaba ilmi wa yashirlana abwaba ilmi walaktusirlana abwaba ilmi wahab lana ilman wa fahman wa nasra fi layli wan nahar ya Allah ya Allah ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin rabbana lak tuzikulubana ba'da idh hadaitana wahab lana min ladunkar rahma innaka angtal wahab rabbana atina fi dunya hasana wa fil ahirati hasana wa kina azabannar subhana robika robi ijati amma yasipun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin al-fatihah audubillahi minasyaitanirajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi robbil alamin al-rahmanirrahim al-rahmanirrahim iya kena budwa iya kena istainihdina syirat al-mustaqim syirat al-lajina'an amta lahim miril magdube lahim walabdulin amin wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada kang muhammad ega yang telah membacakan doa semoga apa yang telah kita doakan dapat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin acara demi acara telah kita lewati marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama alhamdulillahi robbil alamin kami selaku penata acara dan pengisi acara mohon maaf apabila terdapat kata-kata dan kekurangan yang kurang berkenan wallahul mu'afiq illa aku wa mitariq summa salam wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati